Sebuah video aksi arogan oknum pengendara konvoy klub mobil Xenia asal Bandung diduga ugal-ugalan hingga ngamuk, viral di media sosial. Seorang oknum pengendara dari konvoy klub mobil Xenia tersebut tiba-tiba mengadang mobil. Oknum tersebut juga ngamuk dan sempat cekcok dengan pengendara mobil lain tersebut. Sontak aksi oknum pengendara tersebut membuat penumpang dari mobil yang diamuk sempat ketakutan. Video tersebut dibagikan penumpang mobil yang diamuk oknum pengendara dari konvoy klub mobil tersebut dibagikan akun TikTok at Rania Maida, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Dalam keterangan pengunggah mengungkap kronologi kejadian oknum ngamuk karena diduga tak terima gagal menyalip di perjalanan. Pengunggah menuntut maaf kepada oknum dari konvoy klub mobil Xenia yang diduga berasal dari Bandung tersebut. Menurut pengunggah, oknum tersebut ngamuk karena aksi arogannya tak terima gagal menyalip mobilnya. Di sisi lain pengunggah juga tak terima karena aksi oknum tersebut karena membuat keluarganya ketakutan. Diungkap pengunggah saat kejadian mobilnya berisi orang tua dan anak-anak hingga menangis ketakutan. Lebih lanjut pengunggah menceritakan kronologi kejadian berawal saat mereka dalam perjalanan dari pangandaran arah Bandung. Suasana arus lalu lintas lancar dan padat. Mobilnya pun mengikuti kendaraan lainnya dan dalam jalur. Namun, kata pengunggah tiba-tiba muncul iring-iringan konvoy klub mobil Xenia dari belakang mobilnya. Menurutnya iring-iringan konvoy klub mobil Xenia tersebut mencoba menyalipnya namun gagal. Karena hal itu, menurut pengunggah, salah satu oknum pengendara dari iring-iringan konvoy klub mobil tersebut memaksa menyalip hingga mengadang mobilnya. Oknum pengendara tersebut turun dari mobilnya, ngamuk hingga hendak memukul sopir yang merupakan ayah dari sang pengunggah. Meski begitu, dari video viral yang beredar beruntungnya, oknum pengendara konvoy klub mobil Xenia tersebut berhasil dilerai sejumlah teman-teman komunitasnya. Diungkap pengunggah salah satu pengendara konvoy klub mobil Xenia tersebut sempat mengakui perbuatannya. Namun, pengunggah tetap menuntut permintaan maaf dari oknum pengendara terkait yang sempat ngamuk dan membuat keluarganya ketakutan. Pengunggah sempat memperlihatkan plat mobil oknum pengendara konvoy klub mobil tersebut berasal dari Bandung.